Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Hari ini saya gak sendirian ditemani Sahabat saya yang ada di kota Dube Assalamualaikum mbak Belinda Waalaikumsalam mas Nama aslinya Kori sih mas Mbak Kori, oh saya tau ya Di tiktoknya Belinda, siapa mbak? Belinda Queen Nama panggung kayaknya ya Saya lihat masya Allah di Tiktoknya itu Sering-sering menjawab, membantu Masalah-masalah yang ada di Dube Seputar TKI, TKW Ya Alhamdulillah Saya sedikit tau dan saya kasih pengertian Kepada teman-teman yang memang Tidak paham gitu, tentang aturan Seperti apa sih aturan Kerja disini, seperti itu Oke, oke Hari ini saya pengen tanya-tanya lebih Seputar kerja di Dubai mbak Sampai-sampai, harusnya sampai tau lah Insya Allah Yang saya tau pasti akan saya Saya tau dong Oke, jadi ini teman-teman yang pengen Kerja di Dubai Semoga video ini bermanfaat ya Kita akan membahas kemarin Masalah Ibu Teh Ai ini kan mbak Itu kan Teh Ai bilang kalau Dia itu kesininya resmi Satu majikan dan tidak kabur Tetapi Banyak teman-teman yang Komen gitu Oh bohong Ini Ibu ini gak resmi Gak mungkin resmi Kayak gitu gimana sih sebenarnya Pak Jadi gini loh Mas Aku pernah kerja di Tadbir ya Jadi Tadbir itu kayak di Saudi itu Sarah Ya kan Ada Sarikah, Maharah, Arko, Smasko Kayak gitu ya kan Nah di UAE ini Tadbir itu khusus untuk TKW Pekerja yang datang kesini Seperti pembantu rumah tangga Kayak supir Caregiver Kayak gitu Semua under Tadbir Prosesnya Seperti itu ya Nah karena tahun 2015 Mungkin Indonesia kan udah Tutup ya Buat Pengiriman TKW Gitu kan ya Secara Formal Kayak gitu Bikin visa Majikan langsung ke Indonesia Seperti itu kan Sudah ditutup Ya kan Nah makanya sekarang itu Ya kan Dari sini Dari Tadbir ini Mereka itu join Dengan kantor yang Indonesia Ya kan Kayak kantor-kantor yang Pengiriman TKW Indonesia Yang bekerja sebagai Pembantu rumah tangga Ya kan Caranya dengan buat Turis visa Seperti itu Ya Turis visa Visa ziarah Kalau di Saudi kan ya Seperti itu Ya Nah visa ziarah itu Ya kan Boleh kita masuk sini Ya kan Visa itu gak ada yang Ilegal Semua itu legal Ya kan Visa Ijin masuk loh Datang kesini Sebagai pengunjung Ya kan Visa kunjungan Seperti itu Ya Nah setelah disini Otomatis visa itu Gak boleh dipakai Buat bekerja Oke Nah kalau mau bekerja Dan punya turis visa Di sini Ya mereka tuh Harus ganti visa Residen Tapi harus Apa Dapat labor kontrak Ya seperti itu Dari Mohri Kayak labor gitu kan Atau di Indonesia Namanya depnaker Jadi setelah turis visa Mereka apply Ya kan Kita ganti Ya kan Visa majikan Atau visa kantor Ya kan Under tatbir Seperti itu Ya mereka dapat Apply buat Overlater dulu Terus keluar Dah visa Ada labor kontraknya Ya Setelah visa Dapat Ya kan Ganti visa tuh Dari visa turis Ke visa Residen ya Seperti itu Ada labor kontrak Segala macem Dan mereka setuju Dengan gaji Dan lain-lain Disitu tertulis semua Ya kan Jadilah visa Ya kan Turis visa Visa Nah Udah gitu baru Kita tanah tangan nih Setuju Ya kan Sebagai labor kontraknya Gajinya berapa segala macem Langsung Change status Jadi visa Dan change status Atas nama Kantor Atau Majikan Nah prosesnya seperti itu Saya mau tanya Berarti Saat ini untuk Semua TKW Berangkatnya pakai Turis visa Baru disana diganti Iya Pakai turis visa Karena Belum ada perjanjian Dari Indonesia Sama UAE Buat Langsung visa kerja Seperti itu Jadi kantor disini Bekerjasama dengan Indonesia Pakai visa kunjungan Oke Kalau Kayak gitu Dari Indonesia Visa turis Dari sananya Terus diganti visa kerja Itu juga termasuk resmi Iya Resmi Iya resmi Tidak ada yang ilegal Mas Mau visa Dari visa turis Mereka kan memperbolehkan masuk Ya kan Kita bisa masuk ke sini Dari visa turis itu Nanti kita mau kerja Visa turis bisa diganti Dengan Residen visa Ya kan Seperti itu Seperti sama halnya Kalau kita orang luar Ke Indonesia mas Bisa ada di instagramnya KJRI Kan juga Kalau visa kunjungan Kalau misalkan mereka Mengganti visa residen Bisa diganti Dari visa kunjungan itu Seperti itu Sama Saya mau tanya Orang-orang yang diproses Seperti itu Apakah juga mendapatkan Perlindungan hukum Perlindungan hukum Mas Di sini Otomatis iya Ya Makanya Buat teman-teman nih Yang mungkin belum paham Ya kan Sebenarnya Kalau kita sudah punya Visa residen di sini Punya visa Ya kan Di UAE Mereka tuh harus daftar Ke Kementerian Luar Negeri Ya kan Kalau mereka tuh Ada di sini Bekerja Ya kan Saya juga seperti itu Saya daftarkan Saya bekerja di sini Dan sebagai macamnya Ya Kalau misalkan Ada dua Ada KBRI Dan ada KJRI Ya tergantung Wilayah mana kerja Kita di mana Kayak gitu Oke Waktu itu saya pernah Tinggal di Ang Ain Ya kan Jadi saya daftarkan ke Kementerian Luar Negeri Berarti mereka Saya tercatat Di KBRI Abu Dhabi Seperti itu Oke misalkan Ini kan gak Semuanya TKW Tau lah Dengan sistem Seperti itu Mereka harus Bagaimana nih Biar mereka juga Dapat pelindungan hukum Iya Jadi saya sebenarnya Pasien banget ya Sama teman-teman Yang tidak Paham Ya kan Akan seperti ini Karena di Indonesia Mereka cuma tahu Mereka bekerja ke sini Ya kan Dan udah di sini Juga tidak ada orang Yang memberitahu Harus seperti apa Agar mereka dapat Pelindungan hukum Ya kan Jadi saya juga Pernah punya Kasus di sini Ya kan Tidak sama sekali Dibantu Ya kan Karena mereka bilang Inilah itulah Nanti kita bahas Ya kan Insya Allah Masalah ini dulu Ya kan Setelah mereka dapat Visa tuh ya Harusnya mereka tuh Dapat labor kontrak Ya kan Dapat visa Ya kan Mereka tuh Mereka tuh berfok Minta kemajikan Untuk data-data mereka Ya kan Dan mereka masukin Ke link kementerian luar negeri Kita Ya kan Seperti itu Buat teman-teman nih Harus didaftarkan Kalau kita ada di sini Karena di Indonesia Kita tidak tercatat Kalau kita bekerja di luar negeri Ya Seperti itu Jadi kalau kita udah Mendaftarkan Pasti otomatis Kita akan terdaftar Di kementerian luar negeri Kita bekerja di UAE Seperti itu Ada nama perusahaan Saya mau tanya Kemarin yang masalah TEH AI ini Saya kan sempat ngobrol Sama salah satu KJRI Kayaknya KJRI di sana Bilangnya Saya berharapnya kan KJRI Bisa menjadi Penghubung Antara TKW Dengan majikan Daripada majikan Bayar denda Rp56.000 Ke pemerintah Mending KJRI Bantuin TKW Ke rumah Majikan Kita bantu Bayar cukup Mungkin Rp3.000 Atau Rp3.500 Tapi kata KJRI Gak bisa mas Karena ibu ini Statusnya visa turis Berarti kan Ibu ini tidak mendapatkan Perlindungan Sama KJRI Itu bagaimana mbak? Sebenarnya mas Walaupun visa turis Kita itu warga Indonesia Namanya Perlindungan WNI Mereka tidak bisa Bilang Tidak ada perlindungan Mau visa turis Mau visa employment Visa Mereka tuh harus dapat Perlindungan Karena kita warga negara Karena si ibu ini Awam Jadi Dia itu kan Visa turis Jadi majikannya itu Tidak ganti visa Jadi ada overstay Jadi kalau kita Nggak ganti visa Di sini Ada overstay denda Berjalan Nah aku Sudah cek Si majikannya itu Bikin visa dia Cuman tidak Bayar denda Dan cancel Visanya udah ganti 2021 kemarin Ya kan Setelah 2 tahun gitu kan Dari 2019 Tapi majikannya Nggak bayar Finenya Mungkin mereka Nggak ngerti Caranya seperti apa Ya kan Akhirnya Overstaynya Masih berjalan Sampai akhirnya Si ibu ini pulang Minta pulang Karena memang Benar Ibu ini sudah beres 2 tahun Ya kan Karena tidak tahu Dia tuh Ya harus seperti apa Karena dendaannya seperti apa Ya kan Seperti itu Nah Buat teman-teman yang punya dendaan seperti ini Sebenarnya solusinya satu Ya kan Kita harus outpass ke immigration Ya Buat semua teman-teman kesini Overstay Nggak bisa bayar denda Kita ke immigration Ya kan Outpass Ada paspor Aspornya ada kan Asli gitu kan ya Terus nanti kan di cek di immigration data majikannya Atau finenya dimana Ya kan Seperti itu Nanti saya akan kasihin kemas ya Saya kasihin seperti apa ya kan Yang saya kemarin kirim Ya seperti itu Nanti ada di sana tuh Ya kan Dia ada fine berapa Ya kan Seperti itu Dan bilang ke immigration Ya kan Saya tidak bisa bayar denda Ya kan Dan saya minta outpass Seperti itu Jadi nanti Nggak akan bayar denda Beratus-ratus ribu pun Kita cuma bayar outpass Sekitar 350 ribu ya Ya dirham 350 dirham aja Seperti itu Saya mau tanya Tadi Mbaknya bilang Si Ibu Ai ini Yang kemarin jadi korban majikan itu Udah diganti visa Visa apa nih Ya Visa majikan Chance status Chance Chance start employment Ya karena Aku lihat di visanya kan Udah berubah jadi 201 Tapi majikannya tidak melanjutkan Dikancel Karena dendaannya Berarti itu termasuk visa kerja Karena dia berubah Tidak dibayar Apakah itu termasuk visa kerja Itu visa kerja Cuma mereka tidak berlanjut Karena si majikannya itu Karena si majikannya itu Tidak membayar denda Di turis visanya Seperti itu Berarti Ibu ini kan Sudah sempat diuruskan Untuk visa kerja kan ya Iya Sudah chance status Karena visanya udah berubah Jadi 201 itu Visa majikan Saya kirimin Chance status Soalnya kemarin kan Beberapa teman komen Oh Ibu ini Bohong lah Atau gimana lah Katanya Ilegal Tidak resmi Kayak gitu Sebenarnya saya sedih ya Ke PHKJRI kita juga Mereka tuh tidak dicek Oke Tidak tahu Kenapa mereka tidak bisa Menjelaskan seperti apa Dan tiba-tiba Udah samain dengan orang kaburan Ya kan Si Ibu ini tuh Tidak ilegal Cuma overstay Oversay ya bisa dibilang Ilegal Tapi tidak ilegal Seperti orang kaburan Karena memang dia bekerja Dan dia pun Tidak ada masalah Dengan gaji Tidak ada masalah Dengan majikan Cuman masalahnya Majikan tidak mau Berendahan Visa turisnya Jadi dendaannya Berjalan Sampai dia Di pulangkan ke airport Pas di airport Di immigration itu Dia tidak bisa Lolos Karena dia harus Bayar denda dulu Seperti itu Jadi begini ya Mbak Gak semua TKW itu paham Aturan-aturan Atau sistem seperti ini Jadi Kalau kemarin Ibu ini Ibu ini awam Untuk sistemnya kayak gini Kan gak tahu kan ya Jadi hal itu wajar sih Harus dilindungi Iya Oke Saya mau tanya Misalkan Majikan udah gak Gak mau tahu Terus Kita punya denda Tapi kita gak mau Bayar denda Tapi membayar Outpassnya aja Ke imigrasi kan Tadi bilang gitu kan Iya Kita bisa gak Nggak ngelakuin sendiri Harus Atau harus melalui KJRI Sebenernya Kita bisa melakukan Sendiri mas Ya kan Karena kita punya Pastora sih Ya kan Atau mungkin SPLP Kita bisa melakukan Sendiri Ya kan Kita bisa ke sana Ya kan Langsung ke immigration Ya kan Bayar di sana Ya kan Seperti itu Ya aku juga udah Antara si ibunya Ke awir immigration Biarkan mereka Paham seperti apa Ya Nanti ada juga di Petok Kapu Penjelasan si ibu Seperti apa Ya kan Gimana orang-orang Di immigration itu Harus seperti ini Seperti ini Seperti ini Ternyata Dendanya itu ada di Abu Dhabi Ya Makanya kan ibunya Ke Abu Dhabi Seperti itu Cuma sayang sekali Orang-orang yang di Abu Dhabinya Yang saya titipkan itu Ya kan Mereka tuh jadi Gak bisa membantu ibunya juga Harus ke tempat ini Ke tempat ini Makanya saya arahkan Bu langsung saja ke KBRI Biar ibu gak pusing Ya Saya bilang ibu sudah Sudah punya tiket Dan sekarang ibu sudah punya Uang buat outpassnya Minta bantuan mereka Untuk ke immigration outpass Oke mbak Kalau kita bisa ngurus sendiri Di imigrasi masalah Outpass kita Kenapa kok kemarin Ibu ini Susah gitu Walaupun udah dijelaskan Sama mbak Kori Harus kesini Kesini Ternyata Ya Aku kasian sih Dilempar sana Lempar sini Otomatis kan Uang juga keluar gitu Kenapa itu Kira-kira mbak Jadi gini mas Terakhir kan saya Antara ibu ini Ke Abu Dhabi Ya kan Nah udah gitu Masalahnya Orang yang disana Buat anda antar dia Dia Mereka juga kayak Entahlah Udah diantar kesana Bu gak disini Diantar kesana Bu gak disini Ya kan Jujur saya sedih Saya gak bisa Nemenin ibu di Abu Dhabi Ya kan Seperti itu Karena saya juga Jauh dari Dubai Kan Saya juga ada kerjaan Seperti itu Ya kan Jadi saya tidak tahu Kenapa mereka Jadi Kalau bahasa ingatnya Ronding-ronding si ibu Ya kan Seperti itu Ya saya gak tahu Kenapa gitu Padahal bisa Sendiri Seperti itu Karena teman-teman saya juga Ya kan Saya cek ke teman saya Pernah otomatis kan Sendiri Iya Terus gak melalui Bisa sendiri gitu kan Ya Katanya iya Aku sendiri kesana Seperti ini Tapi gak tahu Kenapa Yang pihak yang di sana Yang bantu ibunya Buat antar sana sini Ya Begitulah Tidak tahu ada apa Tapi alhamdulillahnya Kemarin sempat dibantu Cuman kita Masih menunggu Bagaimana proses Kelanjutannya sih Semoga aja Cepat beres Oke insyaallah Mudah-mudahan Ini mbak Mau tanya Saadinya teman-teman Yang Saat ini sudah ada di Dubai Atau Dubai Abu Dhabi Pokoknya itulah Atau yang pengen kerja di sana Kira-kira Misalkan Pengen komunikasi Sama mbak Kori Tanya-tanya Atau minta dibantu Bisa kan Ya Selalu Saya selalu Selalu bilang ke mereka Mau butuh saran Mau butuh Gimana sih Tentang pekerjaan di sini Bukan cuma buat Post media Mungkin mereka punya Ijazah apa Sertifikat Nurse Kayak gitu Saya bisa bantu juga Mereka buat Like jadi caregiver Di sini Seperti itu Bukan cuma buat Post media Sebenarnya itu Lolongan pekerjaan di situ Banyak banget Ya kan Tapi mungkin Teman-teman di Indonesia Tidak mengerti Seperti apa sih Harus ke sini Gimana sih caranya Gimana sih ada linknya Ya Seperti itu Jadi buat teman-teman Yang butuh saran Butuh tanya-tanya Tentang seputar Aku sih Cleaning-cleaning Cleaning service Caregiver Aku ada link Atau buat kerja di rumahan Juga aku bisa cari Bantu majikan Kayak gitu Nah yang seputar itu Aku bisa bantu Tapi kalau misalkan Seputar hotel Ya kan Ya mereka harus Apply sendiri Kayak gitu Karena mereka Mereka tanya jawab Langsung Jadi gak cuma Bantuin TKW-TKW Yang bermasalah Tapi bisa Ngasih Lewangan pekerjaan Gitu ya Ya insya Allah Karena aku punya teman Penyakling company juga Dan aku pernah bekerja juga Di cleaning company Medcare Ya kan Alhamdulillah disana tuh Bagus semua lah Masalah gaji dan lain-lain Ya kan Seperti itu Bagus lah pokoknya Buat teman-teman juga Bukan buat Ada masalah nih ya Bukan cuma buat TKW Rumahan Ya Mereka yang bekerja Di kapal Tau kan mas Kapal gitu Ya Kapal pesiar Kayak gitu Mereka ada masalah Mereka juga suka curhat ke aku Gimana nih mbak Kayak gitu Solusi saya gimana mbak Seperti itu Saya juga pasti Saran ke mereka Tentang aturan Oh seperti ini mas Mas jangan kesini Harus kesini mas Kayak gitu Jadi jangan salah Ambil langkah Gitu loh mas Kayak gitu Kalau ada masalah Langsung aja ke kedutaan Salah sebenarnya Kalau ada masalah pekerjaan Ya kita laporan ke Lebur Atau Depnaker Ya kalau di Indonesia Ya kalau kita lari ke kedutaan Itu Ya mereka juga mungkin Tidak bisa bantu Ya kan Seperti itu Malah saya pernah Tengah teman di kapal Ya mas Dia itu laporan ke kedutaan Terus dia Malah Dipecat sama perusahaannya Karena kan Kalau kita bekerja di perusahaan Ada masalah itu Tidak boleh keluar Ya kan Orang lain tahu Seperti itu Dia kena sanksi Ya kan Seperti itu Jadi kalau misalkan teman-teman Punya masalah pekerjaan Di UAE Ya kemana kita harus Mengabur ke Lebur Atau Depnaker Atau Mohre Namanya seperti itu Oh berarti kalau Kita lapor ke GJRI Atau ke kedutaan Bisa dipecat ya Bukan seperti itu Jadi mereka itu Tidak tahu arahnya Ya kan Itu kan bukan masalah Kedutaan Ya kan Seperti itu Jadi masalah pekerjaan Di sini Ya kan Karena mereka itu juga Residen di sini Jadi mereka bisa laporan Ke Depnaker di sini Atau namanya Lebur Kayak gitu Ya itu Satu contoh Teman saya Ya kan Yang bekerja di kapal Dan mereka bilang Mereka Pihak perusahaannya Sangat kecewa Karena kenapa Ada perusahaan ini Malah bilang ke Kedutaan Karena kan ini bukan Masalah di kedutaan Seperti itu Ya mungkin Karena mereka Tidak tahu juga Harus kemana kan Ya Karena mereka tidak tahu Aku juga dulu sama Aku tidak tahu Mau kemana Ya kan Tapi setelah Satu orang Di KJRI kita Alhamdulillah Baik Ya kan Dia bilang Mbak Kori Kori kan resmi ya Kerjanya di Tadbir Iya mbak Iya pak Saya bilang Udah Mbak Kori Tinggal lapor Lebur Nah Satu Lebur pak Iya Jadi Waktu ada sama-salah Satu langsung ke Lebur Jadi saya mau cancel visa Mau apapun Saya laporan ke Lebur Kalau perusahaan saya itu Misalkan Ya Gajinya Telah Atau misalkan Masih Delapan jam Jadi sembilan jam Saya bisa komplain Seperti itu Harusnya libur Hari Jumat Malah dipekerjakan Dulu kan liburnya Hari Jumat Dan mereka memperkerjakan saya Dan saya juga bisa komplain Ke Lebur Seperti itu Jadi semuanya itu Pasal pekerjaan di sini Ke Lebur Misalkan ada teman-teman yang Pengen tanya Atau solusi Kira-kira menghubungi Mbak Kori Di mana nih Di TikToknya aja atau Di TikTok Ada nomor WhatsApp saya Jadi buat teman-teman Yang Apresiasilah Mungkin usaha dari Mbak Kori Follow TikToknya juga nih Follow TikTok saya Boleh Oke 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 mbak Terima kasih banyak Udah menyempatkan waktunya Kemarin-kemarin sebenarnya kita Pengen komunikasi Tapi karena sibuk masing-masing